Yang pertama ada Mile 22, film action thriller ini akhirnya tiba untuk menghiasi layar sinema pekan ini. Digarap tangan dingin Peter Berg, selaku sutradara, Mile 22 menjadi salah satu film Hollywood yang dinantikan penayangannya di tanah air. Mile 22 menghadirkan aktor dan aktis ternama seperti Mark Wahlberg yang juga bermain dalam Transformers 5, ada juga Lauren Cohan, Ronda Rousey dari Batman vs Superman, dan The Expendables 3. Serta tak ketinggalan aktor laga tanah air yang malang melintang di Hollywood, Ico Weiss. Mile 22 akan mengisahkan seorang perwira intelijen Amerika yang harus mengawal seorang petugas polisi misterius, Liner, yang memiliki informasi sensitif di Amerika Serikat. Nah, Liner inilah yang diperankan oleh Ico Weiss dan menjadi salah satu sosok sentral di film ini. Aksi-aksi ekstrim dan menghibur dari kaya bertarung khas Ico Weiss menjadi salah satu sajian yang paling dinantikan dari film yang telah gala premier di Jakarta 20 Agustus lalu. Aku akan memberikan kalenggahan dua pada paman kalau anakku segera naik tahta. Selanjutnya ada film sejarah perjuangan Sultan Agung melawan penjajah di Mataram berjudul Sultan Agung, Tahta, Perjuangan, dan Cinta. Film ini adalah persembahan dan dedikasi Ratu Jam Kecantikan Indonesia, Moriati Sudibyo, pada seni budaya dan sejarah bangsa. Dia akan langsung salah satu sutradara terbaik tanah air, Hanung Bramantio. Film ini menginspirasikan kegigihan serta semangat juang masyarakat Indonesia di masa lalu. Kekuatan film ini terletak pada visualisasi perjuangan heroik pasukan Mataram mengusir penjajah kolonial VOC dengan darah dan nyawa atas titah Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Film berdurasi 148 menit ini diperankan sederet aktor dan aktris kenamaan Indonesia seperti Aryo Bayu, Martino Liau, Adinya Wirasti, Putri Marino, Lukman Sardi, Tengku Rifnu, Anindya Putri, dan Kristin Hakim. Yup, itu dia rekomendasi sinema minggu ini yang bisa disaksikan di bioskop-bioskop kesayangan Good People semua. Happy watching and happy weekend!